Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel uktamat ya Di video ini kita akan mencari simpan rata-rata, ragam dan simpan baku dari data tunggal seperti ini Simak terus sampai selesai biar nanti paham ya Oke kita mulai dari sekarang Sebelum kita tentukan nilainya berapa, kita ingat lagi bahwa rumus simpan rata-rata atau SR yang awal ini yaitu sigma harga mutlak SI dikurangi rata-rata dibagi n Kemudian yang B, ragam adalah S kuadrat yaitu sigma XI min X bar kuadrat dibagi n Kalau simpan baku adalah akar dari ragam ini Yaitu akar sigma XI min X bar kuadrat dibagi n Nah, cara mengolah berikutnya ini tinggal kita buat tabel seperti ini biar mudah ya Kalau kita buat tabel akan berbentuk seperti ini Nah, tabel pertama berisikan datanya Jadi data ini kita tulis di sebelah sini, diurutkan tidak apa-apa, tidak diurutkan juga tidak apa-apa Kalau ini saya buat pengurutan, karena tiga hanya ada dua kita tulis tiga Tiga, 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 terus empat, terus lima, enam, sama sembilan Nah, setelah kita tunggu seperti ini, langkah berikutnya Kamu jumlah datanya ada, totalnya ada berapa Tiga, tiga, enam, 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 tambah empat, sepuluh Sepuluh, tambah lima, lima belas Tambah enam, dua, satu, tambah sembilan adalah tiga puluh Ternyata totalnya adalah tiga puluh Setelah itu kita cari rata-rata Rata-rata adalah sigma XI di bagi n Sigma yang ketemu 30 Dibagi rata-ratanya Eh banyak datanya Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh ternyata 6 Nah ini berarti sama dengan 5 Nah ketemu rata-rata Setelah ketemu rata-rata Rata-rata ini untuk mengurangi nilai ini Yaitu XI Dikurangi rata-rata Sehingga 3 dikurangi 5 Akan ketemu min 2 Kemudian 3 dikurangi 5 Ketemu min 2 lagi 4 kurangi 5 Min 1 5 kurangi 5 adalah 0 6 kurangi 5 adalah 1 9 kurangi 5 adalah 4 Nah Setelah itu Kamu buat harga mutlak XI min rata-rata Oke ya Saya saksikan dulu tabelnya Nah ini Nah setelah itu kita buat harga mutlak tadi Yang negatif jadi positif Yang positif tetap positif Sehingga kan munculnya 2 2 1 0 1 4 Nah ini gunanya untuk mencari Simpan rata-rata Kita jumlah Sigma XI min X per sama Dengan harga mutlak 2 tambah 2 4 tambah 1 5 tambah 1 6 tambah 4 adalah 10 Nah ketemu nilai 10 Nah ketemu nilai 10 Setelah itu kita ganti lagi Yaitu Kita kuadratkan XI min X per kuadrat 2 kuadrat 4 2 kuadrat 4 1 kuadrat 1 0 kuadrat 0 1 kuadrat 1 4 kuadrat adalah 16 Ini kita akan mencari lagi Yaitu XI min X per kuadrat Sama dengan 4 tambah 4 adalah 8 Tambah 1 5 Tambah 1 6 Tambah 16 Berarti 22 10 ya maaf Berarti 26 Nah Data sudah lengkap Maka kita masukkan ke rumus ini Langkah pertama kita jadi adalah SR SR tadi adalah Sigma XI Min X per Dibagi N Cari yang agak mutlak Yaitu 10 Berarti 10 Dibagi 6 Ataupun 5 Per 3 Ataupun 1,6 Nah ketemu SR nya Setelah itu Kamu lanjut Mencari X kuadrat Atau ragam Ragam Adalah Sigma XI Min X bar Kuadrat Dibagi N Sehingga Ini kan Tadi yang boleh kuadrat Berarti ketemu 26 Dibagi 6 Disterhanakan aja Berarti 13 Dibagi 3 Ketemu 4,3 Kemudian yang terakhir Adalah Simpan Bagu Atau SP Akar Dari Lagam Yaitu Sigma XI Min X Per Kuadrat Dibagi N Sama Dengan Akar 13 13 3 Ataupun Akar Dari 4,3 Nah maka Sudah ketemu Oke Sampai sini dulu ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Gustafi Anti-bun Sampai Dari Sampai Dari 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 Terima kasih.